Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Malang Puskomadiaya, sore ini kita akan menyaksikan pertandingan langsung Arema FC melawan Borneo FC di Liga 1 yang berlangsung di Stadion Supriyadi Militar Suri ini akan hadir pengawat bola dari Kota Malang yang juga PP Nasional, SQPSSI dan juga pelatih Mitra Malang Mas Roman Hadi Selamat suri Mas Roman Hadi Selamat suri Pak John Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Nah sekarang ini kita akan menyaksikan pertandingan lag kedua Arema lawan Borneo FC ini Ini merupakan pertandingan ulang final Piala Presiden yang kemarin Saat itu Arema FC menang lewat Adul Penalty dengan skor 5-4 Gimana nanti prediksi Mas Roman untuk pertandingan suri ini? Ya untuk kompetensi resmi saya rasa seperti Borneo FC kemarin walaupun tidak bisa masuk ke finalis Tetapi ini kompetensi resmi tentunya tim dari Borneo FC betul-betul telah memberikan diri Dan ya saya yakin juga ini seperti Arema harus bekerja keras untuk bisa mencuri poin 3 poin Ya kemarin kan pertandingannya di final itu kan skor 1-1 Dilanjutkan dengan Adul Penalty berarti ini kan sangat ketat sekali Pertandingan waktu itu dikelar di Stadion Manan Sulu sekarang di home base Arema namun di kota Blitar Tentu saja ini sangat pengaruh sekali Betul tapi Borneo FC sangat bersyukur sekali karena dia masih di kota netral Artinya di bukan resmi di kandang Arema FC Nah ini Borneo FC juga akan mencuri kesempatan-kesempatan untuk bisa paling tidak membawa satu poin untuk dibawa ke Borneo nanti Setidaknya mereka punya misi balas dendam ke Arema lah Oh pasti yakin Pasti ya? Pasti Pasti Terus untuk Stadion Mas kemarin itu di lag pertama si Arema kan juga Arema tanding lawan Dewa Unit kan juga mengeluhkan kondisi lapangan namun ada perbaikan perbagian Mas Pak Manadi sendiri yang sering memimpin mendapatkan tugas PP di sana gimana Mas kondisi stadionnya? Saya rasa kalau soal rumput lapangan di Stadion Silberati Kota Blitar Bagus ya secara dry nase pun juga bagus apalagi sekarang tidak musim hujan Tapi untuk rumput lumayan bagus Lumayan bagus dari yang sebelumnya Karena ini sudah dipersiapkan untuk di tingkat 31 Saya rasa tidak ada alasan untuk kedua tim mempersaalkan masalah rumput lapangan Seperti itu Kondisinya apapun tanding lapangan bukan alasan? Oh bukan ya tergantung strategi dari kedua pelatih Ini untuk pelatih Arema ini kan juga masih baru namun sudah kemarin sudah membawa Arema juara Mungkin strategi ada khusus mas untuk menghadapi Borneo ini? Saya rasa dari pelatih Borneo juga Apa itu Belajar dari Kegagalan kemarin Tidak bisa mencuri poin penuh Tetapi mungkin ia akan dibuktikan di Stadion Silberati suri hari ini Mas di pertandingan pertama kemarin Arema hanya main imbang lawan Dewa United Sementara Borneo FW menang 3-1 di Tangerang melawan Semen Padang menang 3-1 di Kandang Semen Padang menang 3-1 Tentu saja ini kan pertandingan akan seru berlangsung seru ya Mas? Ya karena kalau di lag-lag pertama untuk pertandingan apalagi masih di kompetisi hari-hari pertama Saya rasa semua tim akan menjajaki kekuatan tim lawan Beda kalau di event seperti Piala Presiden kan sifatnya turnamen Ini tentunya semua pemain yang sudah terjun di Liga 1 Pasti dia akan mengeluarkan teknik dan kemampuannya masing-masing Oke pertandingan sudah mulai sudah berlangsung kita nantikan untuk pertandingan selama 45 menit pertama Terima kasih 45 menit babak pertama sudah dilalui pertandingan berakhir dengan skor kosong-kosong Pertandingan juga berlangsung seru tadi Gimana komentar Coach Roman Hadi di laga 45 menit babak pertama tadi? Ya sesuai pengempatan saya bahwa sampai menit ke 28 Itu Arema mendapat tekanan dari Borneo Karena Borneo sangat mobil di lapangan tengah Di menit ke 28 sangat ada penekanan dari tim Borneo Karena jujur sekali dari center-back Borneo Nomor punggung 22 Christopher ya Sama nomor punggung 2 Ronaldo Itu sangat lebih tenang untuk menghambat laju penyerangan dari Charles Lokulingo Ya Arema sendiri kesulitan untuk masuk ke wilayah pertahanan Borneo FCO ya Menit menit sampai awal sampai mungkin 25 menit awal kesulitan untuk masuk pertahanan Borneo Gini Mas Jadi Arema memang kalau penyerangan lewat tengah memang sangat sulit Akhirnya dari kubu Arema hanya memanfaatkan dari sisi pertahanan kiri Borneo Itu sering-sering mendapat peluang disitu Karena agak lemah di sisi pertahanan Borneo Makanya sangat dimanfaatkan sekali oleh pemain-pemain lewat sisi pertahanan kiri Borneo Meskipun, dua tim sama-sama memiliki peluang cetak emas Terence Bueri tadi sudah berdiri bebas eh tendangannya bebas di blok oleh Lucas Frigeri Jadi peluang kedua juga Terence Bueri di menit-menit akhir Sementara Arema lewat Longko Leongi tadi yang sudah ada pendapatan dengan menjaga gawang Tapi melambung tinggi serta beberapa menit kemudian juga terjadi kemelut Dua kali peluang Arema bisa digagalkan oleh Nadio Gimana Pak? Ya jadi saya catat di menit ke-16 tadi Charles Lokolingo mendapat umpan ya Mendapat peluang ya Tapi sayang tendangannya keras di atas Mister Gawang Ya Tetapi dari pertahanan dari tim Borneo FC juga ada peluang Ya Dimana pada menit ke-32 Terence Buhiri mendapatkan ya umpan bebas yang tidak ada penjagaan dari tim lawan Arema Ya Itu tendangannya juga di atas Mister Gawang Ya Seperti itu Ya Ya Untuk babak kedua nanti Gimana Coach? Saya rasa dari pelatih Arema Jol Corneli juga telah mempelajari Jadi lapangan tengah yang didominasi oleh Borneo Saya yakin Jol Corneli akan memaksakan supaya lapangan tengah Arema juga bisa mengimbangi Ya Karena yang apa itu yang dimanfaatkan sekarang di sisi kiri dari pertahanan Borneo Borneo juga harus memasdahi karena sisi kiri dari pertahanan Borneo betul-betul sangat mudah ditembus oleh sayap kanan dari pertahanan Arema Nah ini betul-betul dimanfaatkan oleh nanti pelatih dari Peter Eck dari Borneo akan merubah strategi saya rasa di babak kedua Kemungkinan Arema bisa cetak gol di babak kedua ini? Ya saya rasa mungkin bisa itu pun kalau peluang-peluang ada di menit-menit akhir Saya rasa kalau tidak ada apa itu pergantian pemain di dua center back dari PS Borneo Nomor 22 Christopher sama nomor 2 Ronaldo Saya yakin kalau kedua pemain ini tetap solid Arema juga akan sulit untuk menembus pertahanan dari Borneo Lalu apa yang harus dilakukan? Ya jadi Arema harus memaksakan dari sektor sebelah kiri dioptimalkan sebagus mungkin Ya karena disitu sangat-sangat apa itu ada celah disitu Karena ada nomor 2 dari center back Ronaldo kadangkala bisa dilewati oleh sayap kirinya Arema Ini nanti pertandingan di babak kedua tetap langsung seru gitu Pak? Saya yakin masih seru Tapi Arema pun tidak boleh lengah karena sayap dari kedua sayap dari Borneo juga sangat-sangat mobil Tuhiri dan Keirusi Tadi juga ada penyelamatan ya ini dari Keirusi di menit ke-38 Dimana sekrimit dari pemain Arema ada peluang dengan tendangan keras namun pemain nomor 8 Keirusi bisa menyelamatkan Atau menyelamatkan dari mulut jawang pertahanan Borneo Ini soal pertandingan soal pemain Kalau lihat supporter Arema gimana di laga ini tadi? Kita juga masih belum ada laporan dari teman-teman kita yang di lapangan berapa jumlah penonton atau Arema yang hadir di sana Tapi dari ayat Alepsis bisa kita lihat belum memenuhi banyak Banyak tribun yang masih kosong namun kayaknya masih lebih banyak dari laga yang pertama Mungkin kamu ntar dari coach? Jadi ini sangat dimanfaatkan sekali oleh tim Borneo Dengan tidak banyak akhirnya penonton di stadion Supriyadi Ini pemain Borneo akan lepas secara mainnya Ini sangat menguntungkan Tidak ada tekanan dari Aremanya Seperti ini Makanya Borneo mali menit kick off menit pertama berani dia untuk keluar Seperti ini Ini mungkin nanti menit-menit awal Borneo akan Oh tetap saya rasa tetap Saya pastikan tetap berani keluar dia Karena dia kalau sampai bertahan Arema akan bangkit nantinya Makanya saya yakin Borneo akan tetap main seperti babak pertama Mungkin babak kedua ini Arema juga mau melakukan pergantian pemain? Ya mungkin yang dari depan mungkin yang roughly Roughly fungsinya tidak kelihatan sama sekali Mungkin kalau Jurkoneli akan mencoba Saya rasa mencoba untuk bisa memasakkan untuk penggantinya si Roughly nantinya Dan Arema masih punya Deddy mungkin posisinya Bisa juga Bisa juga Karena Deddy sudah sangat pengenang sekali Untuk berhadapan sama tim Borneo Dan Borneo pun saya yakin juga tidak mau kecolongan Jika nanti Deddy betul-betul diturunkan Apalagi dengan kepimpinan wasit Tommy Mangopa Betul-betul sangat bagus untuk pertandingan sore hari ini Ya Coach Ini pertandingan babak dua tentunya masih seru dan imbang Siapa yang punya peluang untuk bisa memadwakan Mungkin ini dia yang bisa mencetak gol yang memenangkan laga ini Betul Jadi siapa Jadi kedua tim pemain antara Arema FC maupun Borneo Nanti akan mencari Dimana pemain dua tim ini yang salah Dicari celah yang salah pasti Terjadinya gol disitu akan muncul Kalau soal permainan sama-sama imbang Saya imbang Karena kalau Borneo diuntungkan dengan jumlah penonton yang sangat sedikit Seandainya Arema disana bisa datang lebih banyak memberi semangat mungkin juga ada pengaruh Ya pengaruhnya pasti Pasti pengaruh Pemain mesti lebih semangat Ya lebih semangat Nah ini diuntungkan oleh penonton yang sedikit Borneo yang akan berani keluar untuk menyerang Ya Mungkin ini laga kedua laga pertama kemarin Arema nggak begitu banyak laga kedua ini mungkin ada kenaikan Mungkin di laga-laga berikutnya diharapkan mungkin diharapkan penontonnya bisa lebih banyak lagi kids Ya mudah-mudahan karena dengan apa itu fasilitas stadion Supriyadi yang belum-belum memenuhi standar di Liga 1 Saya rasa mungkin dari pihak Pantel juga akan membatasi jumlah penonton Saya rasa seperti itu Ya karena ya karena stadionnya juga nggak terlalu besar ya Ya seperti itu saya rasa Mungkin fasilitasnya juga yang coach sudah sering bertugas disana ya coach untuk PP Iya Jadi stadion Supriyadi memang kalau untuk sekelas Liga 1 masih belum-belum mumpuni Tapi karena Arema butuh-butuh home makanya stadion Supriyadi tetap harus dipakai untuk dimanfaatkan Jadi dimanfaatkan Di Liga 1 yang tahun musim lalu Arema humisnya di Bali di Stadion Iwayam Dipita Giyanyar Bali Sekarang di Blitar lebih dekat mungkin ada komentar coach untuk Ya mungkin dari pihak manajemen pun juga akan memberikan soal finansial nanti yang untuk menghemat Karena kalau di Bali terlalu jauh dan kalau di Supriyadi sedikit paling ada penonton masuk disitu Ya itu juga sangat menguntungkan oleh dari tim Arema FC Tentunya di Bali kosnya juga lebih tinggi karena harus memboyong pemain kesana ini lebih banyak disana Kalau disini mungkin bisa PP ya Jadi habis pertandingan bisa kembali ke Malang Oke coach ini nanti kita lagi nunggu untuk laga babak kedua Semoga kita sebagai warga Malang tentunya Arema bisa memenangkan laga Nah ini kan sangat penting untuk membelekan kepercayaan masyarakat Malang kemarin sudah juara Sekarang harus bisa memenangkan laga Karena di laga pertama kemarin Arema masih bermain imbang dan mendapatkan poin 1 Di laga kedua ini wajib hukumnya untuk memenangkan laga Mungkin dari via Arema kalau bisa memaklankan dari sayap kiri yang terus menerus bisa menerobos pertahanan Borneo Saya yakin itu bisa poin untuk Arema Satu lagi coach, tadi saya lihat permainan Arkan Fikri di tengah sangat lincah sekali Dia turun ke belakang, mungkin bisa menerobos dari coach Ya memang pemain yang satu ini betul-betul mobil sekali Dia punya kecepatan untuk lari dan jeli untuk menghalau pertahanan penyerangan dari Borneo FC Pemain ini betul-betul sangat mobil sekali Ya mudah-mudahan Arkan Fikri tidak cedera untuk dibapak kedua Peran Arkan Fikri sangat-sangat dibutuhkan sekali di sektor tengah Arema FC Oke kita nanti untuk laga kedua nanti semoga Arema bisa memenangkan laga dan pulang membawa 3 poin kemenangan Untuk pertandingan berikutnya Arema juga selalu memenangkan pertandingan karena sangat penting sekali Inilah kompetisi Liga 1 yang dinanti-nanti oleh Aremania Oke Ya Kuts 2x45 menit sudah selesai pertandingan antara Arema lawan Borneo FC Hasilnya tentu kita sangat kecewa ya Mengecewakan karena Arema main di kandang diharapkan bisa meraih poin ternyata harus kalah Gimana Kuts komentar hasil pertandingan ini? Jadi sesuai dari hasil babak pertama tadi Memang lapangan tengah selalu dimanfaatkan dan dikuasai oleh Borneo FC Sehingga ruang-ruang apalagi gol di menit ke-22 oleh Christopher tadi Itu memang pemain belakang Arema terlalu lengah menjaga pemain di sektor agak ke sektor kiri Sehingga dengan luasa Christopher tidak ada penjagaan disitu Maka terjadinya gol disitu Karena pemain Borneo sangat-sangat pintar sekali untuk mencari celah dari kelemahan dari tim pemain Arema Yang gol pertama oleh Ndewa Ruh Gira Oleh pemain Borneo FC melalui sepak pojok yang dilakukan Stefano Lilipali Dia lepas dari kawalan pemain-pemain Arema dengan luasnya bisa mencetak gol Iya makanya jadi pemain Arema tadi terfokus kepada dua pemain saja Sehingga tidak menyangka kalau di belakang pemain Borneo ada pemain yang tidak ada penjagaan Makanya dengan luasa pemain nomor punggung 22 tadi Dengan mudah sekali untuk menyarankan bola ke Gawang via tim Arema Sebenarnya Arema juga punya peluang ketak gol dua kali mengenai Mister Gawang Gimana guys komentarnya Jadi memang ada tadi ada peluang dari tim Arema Ada yang terakhir tadi yang menik ke 90 oleh Tito Fani Ya memang dengan tendangan keras dan masih dibantu oleh Mister Gawang Dari pihak Borneo FC Memang terlalu terburu-buru mungkin dengan ketinggalan skor 1-2-0 untuk Borneo Arema akan terjadi kemanikan di lapangan tengah Jadi koordinasi untuk antar pemain agak terganggu sedikit untuk konsentrasi di tim Arema Masuknya Tito tadi mungkin di atas 75 menit ke atas kalau nggak salah Serangan Arema lebih-lebih bervariasi dan peluang bisa menciptakan gol Apa nggak terlambat tadi memasukkan Tito? Sayang sekali dari pelatih Jurkonel tadi terlalu lama untuk pergantian Rafli Sehingga apa itu pemain Borneo sangat memfaatkan kelemahan-kelemahan dari situ Rafli sangat tidak ada support dari temannya dan tidak ada kreasi untuk penyerangan Sehingga dengan masuknya Deddy sama Tito tadi agak ada peningkatan hidupnya Serangan dari tim Arema Terlambat sebenarnya? Terlambat ya sayang sekali itu Mungkin seharusnya pertengahan babak pertama sudah dimasukkan mungkin hasilnya bisa lain Ya kalau memang tadi si Rafli agak cepat untuk digantikan mungkin hasil agak beda kira-kira Pertandingan berikutnya Arema akan away ke Bandung menurut Kut gimana? Ya memang dengan pengalaman dengan hasil Borneo lawan Arema Saya rasa perlu ada koreksi dari pelatih Jurkoneli sehingga Pemainan yang harus betul timpeknya bagus Jangan sampai kedodoran seperti saat melawan Borneo di kota Blitar ini Kalau itu bisa terbaiki saya rasa mungkin bisa berbuat baik saat nanti untuk pertandingan yang ketiga nanti Dua kali pertandingan mungkin Arema terbebani itu terbebani mental karena baru juara selain itu main di kandang sendiri Mungkin ada beban mental gitu untuk pertandingan dua kali ini sehingga hasilnya kurang maksimal Saya rasa ya mungkin satu faktor euforia juga tapi untuk tim sekelas Borneo saat mengikuti Piala Presiden Saya rasa dia akan mencoba pemain yang betul-betul untuk line up nya betul-betul bagus sehingga tidak terburu-buru untuk mencari gelar di situ Tapi yang dibutuhkan untuk kompetisi di Liga PR ini Seperti itu Oke Kuds pertandingan sudah selesai Terima kasih banyak atas komentar-komentarnya Mungkin kita sewaktu-waktu masih bisa memberi komentar-komentar di pertandingan-pertandingan berikutnya Kami sahabat Malang Pusko Media Terima kasih atas atensi pendanaan menyaksikan komentar dari Kuds Rahman Hadi Yang selama ini dia adalah PP nasional juga anggota SKU PSSI Kota Malang dan juga pelatih Mitra Malang Terima kasih Kuds Terima kasih Salam satu jiwa Arema Terima kasih Terima kasih Terima kasih